Eddan, ada orang kok menikah dengan kambing. Ini sebuah kemunduran peradaban. Ini sebuah kemunduran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya naubintang. Akhir-akhir ini ada berita di Gresik seorang laki-laki menikah dengan kambing. Dan ini tidak masuk akal tetapi terjadi. Tidak mungkin tetapi ada. Pertanyaannya apakah itu wajar? Sangat tidak wajar. Bagaimana seseorang kok menikah dengan kambing. Dan dirayakan lagi. Nah, bagi kaya naubintang, kejadian ini adalah kemunduran. Zaman-zaman bahula dulu. Zaman purbakala dulu. Masih bisa ditoleransi. Ketika sekarang semua orang sudah beradab. Semua orang sudah berpikiran sangat manusiawi. Ketika semua orang ini sudah masuk ke puncak kehormatan sebagai manusia. Sangat tidak diperbolehkan. Dan tentunya ini segera dilarang. Kemudian betul-betul. Sebab kalau tidak dilarang, nanti akan ditiru oleh orang lain. Ditiru oleh penduduk-penduduk lain. Bagaimana nanti jadi musim manusia menikah dengan hewan. Oleh karena itu, berita ini harus menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Jangan sampai ini memberi dampak ikutan. Diikuti oleh orang-orang lain. Entah nanti menikah dengan sapi, menikah dengan babi, menikah dengan kuda, menikah dengan burung. Dan ini tidak bisa. Karena berbeda jenis makhluk hidup dan sangat tidak manusiawi. Kejadian di Gersik kemarin betul-betul memusingkan kita. Betapa pendidikan tidak merata. Dan ada yang orang, ada orang yang masih berpikiran pendek, cekak, dan berpikiran purbakala. Dan ini tentu segera dicegah, lakukan pembinaan, lakukan penyadaran. Sehingga betul-betul semua orang menganggap menikah dengan hewan itu tidak manusiawi dan tidak diperpulihkan. Sebab kalau tidak ada tindakan, takutnya diikuti oleh orang lain. Karena pendidikan itu kan dari meniru, dari mengikuti orang lain. Sehingga Departemen Agama, Dinas Pendidikan, termasuk Kepolisian dan sebagainya harus menaruh perhatian betul terhadap kasus ini. Kasus ini tentu perlu penanganan khusus. Berikan penyadaran, berikan kekuatan, meskipun itu aspek mistis, meskipun itu aspek yang lainnya tidak diperpulihkan. Karena sudah tidak manusiawi dan kita kembali ke zaman purbakala. Nah, ayo bareng-bareng kita promosi bagaimana manusia itu harus betul-betul manusiawi. Semakin beradab, semakin betul-betul menunjukkan jiwa manusia yang terhormat. Manusia itu yang menikah dengan lawan jenis sesama manusia. Dan kalau tidak, tentu menjadi pertanyaan baru bahwa di negara kita masih ada orang yang berpikiran zaman purba. Tidak boleh. Begitu, terima kasih. Sampai di sini. Salam, Kak Yano Bintang.